Karena memang ada pengakuan, acknowledgement dari negara, saya mengapresiasi dan ingin terima kasih. Tetapi, setelah saya pelajari lebih mendalam, kata-kata pengungkapan penyesalan tidak secara eksplisit mengatakan permintaan maaf. Ini bagi saya juga tanda-tanda. Saya merasa Jokowi perlu melakukan terus atau pengungkapan kebenaran, yaitu dengan cara apa? Membuka diskursus wacana terjambil itu sebebas-bebasnya dan dokumen-dokumen yang terkait masalah ini dibuka. Alangapetnya Jokowi segera mengisusikan kepada Jaksa Agung dan Komnas HAM segera melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang sudah, yang perkas-perkasnya sudah dikirim ke Jaksa Agung. Dengan demikian, para penjahat HAM-nya atau perpotretorsnya itu bisa diadili dan dibuat penjeraan. Saya juga kecewa juga gitu di samping. Saya juga ada senangnya Jokowi punya keberanian seperti ini, tapi ada kecewanya karena Tanjung Priuk itu real. Korbannya ada, real pembunuhnya ada, pelakunya yang sekarang ngokang-ngokang kaki kayak Sri Yanto gitu. Tapi korban tidak pernah tersentuh dengan hak pemulihannya. Musik Kita sudah mengadili Empat pelanggaran HAM-berat biasa yang terjadi sesudah tahun 2000. Dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak. Semua tersangkanya dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dikatakan pelanggaran HAM-berat. Terima kasih. 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 Terima kasih.